Pemirsa Gubernur Jambil Haris, kami sepagi membuka acara rapat koordinasi pengawasan lintas sektor Palai POM di Jambi sekaligus bisa sambut Kepala Palai POM Jambi yang baru. Dalam kesempatan itu, Gubernur Aharis mengajak Palai POM Jambi dapat terus bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang pengawasan opat dan makanan. Balai POM di Jambi menggelar rapat koordinasi atau Rakor Pengawasan Lintas Sektor Palai POM yang hadir dan dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Aharis bertempat di sebuah hotel di Jambi Kamis 20 Juli 2023. Dalam momen rakor ini juga dilakukan acara pisah sambut Kepala Palai POM Jambi yang baru yaitu Feramika Ginting menggantikan pejabat sebelumnya Alexander yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM Pekanparu. Gubernur Aharis dalam kesempatan itu mengucapkan selamat datang kepada Kepala Balai POM Jambi yang baru Feramika Ginting semoga sukses dan dapat terus bersinergi. Gubernur Aharis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Balai POM Jambi sebelumnya Alexander atas dedikasinya untuk Jambi. Lebih lanjut Gubernur Aharis mengatakan Balai POM sebagai garda terdepan dan pertama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan obat-obatan dan makanan. Balai POM Jambi selama ini dikatakan Gubernur Aharis sudah banyak menemukan berbagai macam merek obat-obatan, makanan, dan kosmetik yang tidak layak dikonsumsi. Berkat perannya itu, Gubernur Aharis sangat mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja besar Balai POM Jambi dalam melakukan hal pencegahan. Peran Balai POM tentu hari ini tidaklah hanya menguji saja, tapi dia mencegah, yang mencegah orang mengkonsumsi barang yang tidak resep dokter. Banyak orang tua di kampung kita yang kadang mereka beli obat, ada istilah obat tiga macam itu kan, banyak itu, yang sembuh sementara. Artinya adalah mereka juga berkembangnya bermasyarakat, Ayo gunakan Balai POM untuk menguji apa saja gitu kan. Nah ini juga jadi bahan edukasi kita semuanya gitu, Balai POM ini. Nah kita berharap warga Jambi gunakanlah Balai POM dengan baik, apakah itu untuk menguji makanan, kemudian juga untuk menguji obat-obatan dan sebagainya, termasuk juga kosmetik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyatakan siap membantu Balai POM Jambi dengan berencana memberikan hibah tanah seluas setengah hektare milik Pemprov Jambi yang berlokasi di Kota Baru. Bantuan tersebut dikatakan Gubernur dalam rangka mendukung kebijakan Balai POM sepanjang untuk kebaikan Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!